Terasore, jalan terus Wangi banget gak sih kakai, wangi rempah, ini aromanya, wow Dan seperti tadi yang gue janjiin ini akan ada nasi kebuli dan juga mie laksa instan, eh kemasan Dan di tengah kita sudah ada dari Kedai Bintang Sawi Ataupun buat para Terra Squad dan KBS Lovers Kedai Bintang Sawi Dan produk ini ya buat Terra Squad ini produk UMKM dari Tangerang Dan di tengah kita sudah kedatangan dengan ownernya sendiri dengan Ibu Eka Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Alhamdulillah Yes, yes, biasa gitu ya Ya maksudnya kak ya, luar biasa Luar biasa, yes, yes Iya Oke, nah ini seperti biasa nih Bu Eka sendiri, kita pengen tanya secara evolusinya ya Ini dari kapan sih Ibu menggagas dari produk KBS ini sendiri dan produk yang mana nih? Ini ternyata sudah banyak variannya, pastinya kan ada dari pertama ini, terus ada nambah lagi varian ya, silahkan Ibu, dari kapan sih Ibu? Alhamdulillah seberawal dari 2019, itu ikut pelatihan UMKM di mana-mana, itu saya masih bingung apa sih UMKM gitu kan, terakhir 2019 saya bikin kedai di teras, teras rumah Terus akhirnya, buka apa ya, ini yang pertama nih dia Ini, oke, masih kebully instan ya Awalnya masih kebully mateng, terus akhirnya Corona kan 2020, suruh tutup kedai semuanya, ngomong tutup, aku terbingung ngapain nganggur gitu kan, jadi punya inovasi, ah bikinlah yang ini nih, kemasan yang ini Oke, tapi sempat online juga dari awal yang di teras itu, oke Oke, sempat online online ya Oke, itu berarti yang pertama ibu ya, kemasan itu pertama Yang pertama, kemudian masuk UMKM dari kecamatan Cibodas ini, dapet pelatihan dari dinas indah UKM, COP UKM Oh, BUMN ya ibu ya Oke, siap, siap Seperti ini, akhirnya ganti baju, jangan seperti itu, ganti baju ini gitu Oh, kemasannya Kemasannya, betul Iya, 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 iya Lalu, kebetulan Berawal lagi dari Masuknya Saya ke binaan Angkasa Kura 2 BUMN Ini kemasannya di branding oleh Mereka seperti ini Wah, jadi lebih ini ya, lebih catchy lagi ya Betul Iya, benar, 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 nah untuk Mengenai produknya sendiri, hari ini yang dibawa ada apa aja nih? Kayaknya banyak banget ini, sampai ada bawah goreng ya Alhamdulillah, ini produk saya semua Saya bikin sendiri, ada nasi kebuli instan, ada nasi kebuli matengnya Oke Ada laksa instan, laksa matengnya juga udah saya siapkan Oke Ada nasi uduh instan, juga nasi kuning instan Oke, terus juga ada bawangnya bun Ada bawang goreng juga, yang kebetulan alhamdulillah Saya besar Jadi banyak produk ini, awalnya kan Cuma nasi kebuli, karena ini di branding Oleh angkasa pura 2 Angkasa pura 2 BUMN Itu dibawa, waktu ribon di kota Tangerang Ada bajar, dilirik sama BUMN Oh oke Lalu, ini Disiapin ini, segala macem-macemnya Oke, kebutuhannya Akhirnya dibawalah ke Belanda Awalnya sih ke Taiwan, Taiwan gagal Terus dibawa ke Belanda, waktu itu Tanggal 15 Agustus pas ulang tahun suami saya Kirim kata ya, saya kirim dah ke bandara Setelah itu, diadakan pameran Di Belanda di Tongtong Fire Tanggal 1-11 September Oke, berarti itu di Belanda sendiri Posisinya ada bazarnya ya bun ya? Ada, betul Itu di Taiwan kenapa gagal? Kurang tahu saya waktu itu Pokoknya bu, gagal untuk yang ke Taiwan Karena memang gak ada keberangkatan Oh, atau mungkin biasanya dari Bazarnya sendiri Beda jenis makanan mungkin ya bun Nah kita masuk ke harganya sendiri Dari varian disini nih Harganya berapa aja nih bu? Eh kak? Harganya mulai dari nasi kebuli instan Rp60.000 untuk paket yang 500 gram Yang ini 500 gram oke Kalau yang 250 gramnya itu Berkisar harga Rp35.000 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 Untuk harga reseller beda Oh ada reseller Ada reseller ya Nasi kebuli matengnya Untuk satu porsi ini Kena Rp25.000 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 Dapet ayam ya? Untuk milaksa sendiri berapa? Untuk milaksa saya ini berkisar Rp15.000 Tapi ini kemasan stok gitu ya maksudnya? Iya betul Bukan yang mateng kan? Iya betul untuk yang mentahnya matengnya juga saya ada Oke Kalau pas di kedai buka Oke Kebetulan untuk laksa ini Ini apresiasi banget ya Kepada Bapak Kepala Kadis Indah Kok UKM yaitu Bapak Suli Rosadi Yang sudah memberikan saran Tolong jangan jualan yang gini Bikin milaksa Oke Instan untuk kota Tangerang Karena ciri khas kota Tangerang Harus ada Betul Harus ada Sehingga karena inovatif saya sendiri Dua bulan Bisa bikin ini Oke 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 Kemudian Di Cikokol tuh ya milaksa tuh ya Iya betul banyak Ini kenapa Bu Berarti tadi memilih untuk kemasan Kayak gini karena Corona tadi ya Bu Corona betul Corona gitu nah Termotivasi bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Berarti yang anak bontot si milaksa ini? Milaksa bontot Awalnya karena ini ya kebully ya Kebully Bumbu nasi kebully ya Sebenernya ini apa Nasi-nasi kasian loh disebutnya Yang beda bapak Beda bapak Dibully terus Dari pada ini kita cobain kali ya kak ya Kalian mau coba yang mana nih Ini kayaknya ada milaksa ada Nasi kebully mau yang mana Aku coba nasi kebully kali ya Nasi kebully ayam ya Oke Sendoknya Nah ini nasi kebully ini Ini kemasan yang udah jadi Ada halal juga Udah ada brand halalnya juga nih Buat pera squad ya Ini kemasannya yang manis ini Kalau untuk yang ininya Ini Ini ya Oh iya ini bisa Ini ya Ini kemasannya seperti ini Temen-temen Nasi kebully instan Tuh KBS KBS Lopal Ini Ini Untuk Ukurannya sendiri Berat bersihnya ini 500 gram Harganya Berapa nih bun 60 ribu Dan ini porsian berapa orang bun Itu untuk 7 orang Wah 7 orang 8 orang Tergantung daya kampungnya 7 orang Tergantungnya nyendok ya bun ya Coba ya saya akan coba nih Ini yang udah jadinya kayak begini nih Perporsinya nih Kalau perporsi ini cuma hanya Udah jadi seperti dengan ayam chickennya nih ya Ayam chicken 25 ribu 25 ribu Masihnya belas bas mati Iya Ini wangi banget Bo bumbu rempahnya Bo bumbu rempahnya Tuh Uh Ini saya coba ya gini ya Tuh Uh Teras kot wanginya sampe sana gak Ini wangi banget Asli Wangi banget Saya coba ya Coba Ini saya coba gak pake sambal ya Karena kalo kebully itu Identiknya ada pedes-pedes Spicy gitu Saya coba gak pake sambal ya Nih Bismillah dulu Udah mati bun Udah mati bun Udah mati bun Udah 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 enak banget loh Coba kita coba ayamnya ya Bun Bun Ini kurang lebih berarti usaha Udah ada Mau jalan 3 tahun lebih ya bun Betul Mau jalan 3 dari 2021 Fariannya tapi banyak banget loh Ya saya coba pake ayamnya Hmm 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 Gimana Udah Gak diraguin rasanya nih Pas banget nikmatnya Dan rasa kebully itu Aromanya tuh Rempahnya ya Asli Kata orang Turki rasa Turki asli nih kayak gini Aduh ide Aduh yang udah pernah disana KBS Law First KBS Law First ya Halo Kiki mau cobain apa Aku cobain mie laksa kali ya bun Ya boleh Ini mungkin yang mentahnya Isiannya Mungkin yang mentahnya Nih udah aku siapin bun Jadi ini untuk yang mentahnya nih Ini para squat nih, dia kayak gini untuk dalamnya, lengkap dengan bumbunya, terus ini keringnya tuh. Karena saya mau mencoba, jadi kita bilang mateng ya. Udah mateng, diaduk dulu. Wow, bumbunya di bawah. Oh iya bener nih warnanya, laksan kuning. Oncomnya nggak ada bu. Enggak, nggak pakai oncom, bukan toge goreng. Tapi ada yang pakai oncom juga. Oh gitu, betawi kali ya. Iya betawi. Milaksa itu sebenarnya kan berbagai macam daerah tuh ada milaksa versi khasnya masing-masing ya. Betul, betul. Oh ini versi tangberang nih, Vil. Versi tangberang ini. Mie-nya ini nggak keras mungkin karena, ah cara pengajiannya gimana bun? Tinggal sedua aja semuanya. Sampai air panas? Iya, air panas, air mendidih. 5-10 menit udah bisa dinikmati. Oh berarti ngebuatnya itu bun, bundai kak, kayak kita nyeduh mie instant cup ya. Betul. Iya. Dan ini untuk rasa kuahnya juga berasa loh. Iya betul. Mungkin kalau pakai, ini udah ada cabainya ya agak sedikit pedas salah. Udah, dari bumbu udah jadi satu. Oke. Karena laksa memang harus pedas juga sih kalau mie laksa itu. Dan ini wangi ya? Saya bilang mie laksa kan seperti ini. Kemarin Pak Wali Kota lagi endorsenya, ngiarin ke wilayah Tangerang, katanya pop laksa. Gue bilang bengong aja. Pop laksa, iya iya. Mie laksa, gue gituin. Oke bunda ini kayaknya yang Tara Squad pengen tau nih untuk cara pemesanan sendiri bisa kemana dan lewat apa boleh di info. Oh boleh. Untuk pemesanan bisa langsung PIA IG bintang underscore sawi. Bintang sawi. Atau di nomor WhatsApp 0812 8247 6475. Oke langsung dicatat. Dengan Bu Eka. Dengan Bu Eka langsung tuh langsung dicatat. Langsung terus. Udah di spill tuh ya. Iya bener banget. Ini untuk pemesanannya ready stock selalu ya berarti ya? Insya Allah ready. Oke. Ada di marketplace juga. Kalau untuk yang mateng? Yang mateng bisa pesanan. Tergantung jualan di rumah gitu ya? Oke siap. Biasanya sih kalau ada pesanan kita bikin terus langsung nge-share. Oh gitu. Namanya UMKM nge-share ke seluruh grup UMKM. Oke berarti untuk yang masih ke Bali matengnya bisa pemesanan by order kali ya? Oke siap. Siap. Ini Bunda juga bikin apa di rumah itu ada offline store nya juga ya? Ada. Ada untuk die in ya? Iya betul. Itu buka tiap hari Bun? Buka tiap hari. Tutupnya? Hari? Hari ibu? Saya buka. Hari ibu tanggal dua. Tutupnya tuh tiap hari apa Bu? Tiap hari buka. Tutup. Cuman pas kalau libur biasanya kayak seperti ini ada pelatihan atau ada acara-acara ipen-ipen saya libur. Siap siap Bunda. Siap siap Bunda. Mantep loh ini. Kalaupun dibuat pesanan masih bisa dibuat. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Eka udah ngenalin aneka produk dari Kedai Bintang Sawi kepada Tara Squad dan Tara Sore di rumah ya. Sama-sama Kakak. Ya udah dibuat Tara Squad sekali lagi yang penasaran pengen cobain aneka menu dari Kedai Bintang Sawi kalian bisa pesen melalui Instagram ataupun WhatsApp order di bawah sini nih. Tuh ya. Nah jangan mana-mana kita abis ini bakal ngobrol lagi bareng kelas drama jadi tetap di Tara Sore. Jalan Terus!